Assalamualaikum, halo kalian selamat datang. Masih dengan ucap ya, gue masih main game cemeralan nih. Hari ini di video ini gue mau ngasih tips dan trik ataupun info kepada kalian seputar game cemeralan yang udah gue survei, udah gue tindak lanjuti, udah gue lihat, udah gue coba sendiri dan siapa tau bisa menjadi pedoman atau tambahan atau sekedar referensi buat kalian selama main game cemeralan ya. Ini udah gue rangkum di beberapa informasi singkat yang siapa tau bisa berguna buat kalian. Nah ini dia beberapa trik dan infonya ya. Pertama ada partial repair. Di sini yang gue maksud adalah jika kalian punya blueprint dan pengen diterapkan ke realnya saat kalian menerima blueprint itu ini kendalanya paling banyak pada teman-teman kita atau kalian yang tidak bisa melakukan maintain atau repair dikarenakan ada material yang kurang. Nah ini sebenernya tidak perlu khawatir. Saat kalian membangunnya seperti ini, kalian nanti tinggal masuk aja ke repair. Nah kalau di sini kan gue tidak ada artillery rack sebagai contohnya karena sudah dihapus. Nah kalian tinggal pergi ke home, lalu pergi ke maintain. Nanti di sini ada beberapa bagian yang bisa kalian repair sesuai dengan keinginan kalian. Nah disesuaikan dengan kebutuhan atau barang yang kalian punya. Di sini gue coba membaginya dan mencoba beberapa repair untuk bagian tertentu dan alhasil jadi. Nah ini hasilnya setelah gue hanya merepair beberapa bagian. Lalu gue coba untuk merepair semuanya. Mulai dari equipment, dari dekor, dari furniture. Dikarenakan artillery rack hanya ada di machine, jadi gue tidak repair. Tapi secara keseluruhan sudah beres dan alhasilnya jadi bisa diterapkan. Yang kedua itu ada tanah in game. Jadi kalau kalian misalnya membuat rumah di dalam game, sebenarnya bisa sampai ke air. Namun di air, di dalam game itu diterjemahkan sebagai tanah. Jadi saat kita meletakkan base dan kita meletakkan base lagi di atasnya, saat kita hapus, base yang di atas atau yang bagian ketiganya masih menyangkut alias masih tertera di dalam game. Sehingga saat kita simpan dan kita terapkan lagi di atas air atau di tanah, bagian rumah kita akan melayang seperti ini. Yang ketiga adalah Kumiho Weapon. Asal kalian tahu, Kumiho itu memiliki 3 senjata augmented. Ada Staff, ada Fan, ada Flute. Cuman sekarang orang lebih cenderung memakai Flute ketimbang dari senjata yang lainnya. Dikarenakan senjata Flute lebih cepat castingnya dan lebih sakit output damage yang dikeluarkan. Yang keempat adalah Skill Staff. Nah kalau Staff, kalau misalnya kalian pengguna tongkat, biasanya kan banyak kombinasi skill. Nah dari semua itu, yang paling sakit menurut website dari CimmeraLand itu ada dari angin dan es. Atau angin dan air. Kombinasi di antara tiga itu merupakan skill yang paling sakit untuk user Staff. Lalu kelima, kelima ada Range tapi Melee. Jadi ngomong-ngomong soal Staff. Nah kita kalau misalnya kalian lihat, perhatikan di Auction atau tertera di Sample bagian Atribute. Semua dari skill Staff itu memiliki melee damage increase. Yang berarti dia Rank, tapi skill yang dihasilkan adalah melee. Alias bisa menghasilkan critical kalau kalian misalnya spam skill. Yang keenam itu ada Dash. Jadi disini kalau kalian perhatikan sekali, misalnya kalian menggunakan skill atau mengganti ke beberapa weapon. Itu akan mengalami melee sesaat. Biasanya ini kalian terapkan untuk yang fast pace. Misalnya melawan boss atau melawan legend seperti yang gue lakukan ini. Dan itu terkendala. Dan itu terhenti beberapa jeda. Nah kalian bisa menggunakan Dash untuk menghilangkan casting speednya. Atau kalian menghapus jeda dari antar skill atau perpindahan antar senjata. Sehingga kalian bisa mempersingkat waktunya. Atau gerakan kalian bisa lebih cepat. Itu diminimalisir untuk kalian yang biasanya suka menghindari serangan boss. Atau misalnya kalian suka ganti skill. Nah ini salah satu tipsnya. Yang ketujuh itu ada memancing. Nah kalau kalian misalnya mau daily, kalian bisa memancing tapi tidak harus mendapatkan ikan. Kalian tinggal lempar umpan lalu cancel sebanyak 5 kali dan yap selesai. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah pemakaian energi. Seperti yang contohnya ini kalau kalian misalnya menggunakan energi saat battle atau saat dash gitu. Seperti yang dilihat bahwa energinya bisa sampai merah. Tapi kalau kalian langsung menukarnya dengan pipa, hampir seperempat dari energi tanknya akan kembali atau ke recover. Lain hal kalau misalnya kalian ganti dengan pipa, lalu kalian ganti dengan senjata yang sebelumnya. Langsung secara 2 kali, maka hampir setengah dari energi akan ke recover. Ini sangat berguna buat kalian yang saat battle atau lagi hunting. Nah gimana? Semoga bisa membantu buat kalian ya selama main game Cimmera Land. Beberapa dari tips, trik ataupun informasi ini udah gue lihat, udah gue searching dan hasilnya ini. Cuman kalau misalnya kalian punya tanggapan lain seputar video ini juga cantumkan di kolom komentar pendapat kalian ya. Mungkin segitu dulu videonya. Semoga kalian suka. Boleh di like dan di share. Oh iya, jangan lupa kalau misalnya ada kritik dan saran, tolong cantumkan di kolom komentar. Subscribe terus untuk channel Ucum, tau tips dan trik lainnya seputar game Cimmera Land ya. Thank you banget udah nonton, sampai habis. Ucum, pamit. Bye.